Hai Halo silahkan harus ketemu lagi di channelnya si Muni makasih banyak buat teman-teman yang masih tetap gabung dan sering nonton God bless you bro semoga Tuhan terus memberkati dan yang pasti yang baru gabung jangan lupa untuk subreknya bro jangan pelit-pelit ya dan tetap standby aja untuk dapet informasi terbaru seperti ini nih senjata Liube bro gue kasihin ke bro Ejri ya kemarin yang pertama komen kebenaran dia punya defender juga keren bro itu lihat bajunya precis banget Liubei Liubei kan defender juga ya Oke kita sekarang coba masuk untuk face leveling ya banyak teman-teman yang masih minta untuk informasi mengenai levelingnya karakter mereka dan yang paling efektif ini untuk untuk Templar sendiri di level 235 sebenarnya udah bisa main yang di Candle ya Candle land ini kalian harus punya skill yang bisa nge-debat bro kayak mage tuh kalian cari part yang ada mage terus kalian kalau bisa sih ada seorang defender nah kebenaran defender kita nggak ada tapi ini hebatnya nih ada seorang artisan yang memang punya skill bom skill bomnya kan sekarang udah di update jadi cukup lumayan keras belum nah dia nanti yang harusnya bisa narikin ini cuman kebenaran nih belum rapi ya karena ada beberapa pemain yang baru diajak gabung dan dia belum terbiasa jadi saya ya kayak gini acak-acakan masih kita coba rapihin dulu ya pelan-pelan karena selain banyak monsternya juga di sini kalaupun salah pengelolaan nih bahaya malahan bisa jadi mencerat-mencerat kemana-mana ini oke ini skill santuarinya ini saya baru masuk di level 1 ya di 251 inilah skill yang banyak ditunggu oleh kawan-kawan party kalian kalau udah di level 251 seorang Templar itu pasti banyak dicari bro nah tapi di bawah level 235 jangan harap kalian diajak party di Candyland bro sedih kan jadi usahain di 235 kalian bisa solo disini dengan skill untuk debuffnya sendiri dia punya nah apalagi di level 251 ini dia udah enak lah udah bisa bantuin satu tim partinya untuk ngebonyokin sekumpulan momon dari Candyland ya ini pusing lah pasti ini aduh narik-narikinnya sabar dulu bro sabar dulu bro kumpulin kumpulin aduh sakit lagi nah enak tuh kalau udah ada mage si momonnya itu kena debuff makin rapuh dia nah aku pun naik level ini padahal gak rapi gini oke ulang-ulang bro mana tadi blog artisannya mana aduh itu gambler jangan jalan-jalan bro tunggu disini ya ampun ah tetap aja ngejaran aduh jangan maju-maju gimana orang itu gambler nembakin mulu akhirnya lepas lagi momonnya oke ini kalian bisa lihat lah nanti kalau kalian punya party sendiri ini lokasi memang sangat enak karena momonnya banyak banget bro lebih dari 8 ekor ini dan 23 kali dimop bareng-bareng itu bisa naik sampai 30 persen darah exp kita bro mantap no nah ini kayaknya rapi nih nah oke oke sikat nah ini baru asik aduh yang sebagai ikan kerupuk kalau kompak nah ini baru party party itu intinya kompak ya kalian bisa ikutin juga disini bisa sampai level mentok kalau kalian mau bisa sampai level 271 cuman saya sih paling sampai santuari maksimal aja ya di level 259 tapi ngelihat kondisi juga dah kayak karena enak nih posisinya susah dapetin tempat ini karena sering rebutan ya nah kebenaran aja ini kita mulai solid jadi orang lain pun enggak agak segan woi hebat artisannya bro lihat bro dia narik-narik momon pakai bom nah 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 iya giliran gua lupa santuari cus habis hehehe gak kebahagiaan aduh oke bro kita udah sampai di level 259 gak kerasa ngelewat dari 2 jam sejam lewat dikit kayaknya santuari nya baru level 14 satu level lagi udah maksimal kenapa saya maksimalin karena memang saya ini adalah templar tipe damage bro jadi M attack nya butuh tinggi untuk ke santuari biar lebih berasa gak ada juga sih yang hanya cuman level 1 karena dia memang udah pakai sistem M attack ya pakai skill M attack nya udah gede jadi santuari level 1 aja udah bagus ya terserah lah yang penting sih ini itu masing-masing gaya permainan dan gak yang jelas sih armor dan equipment sangat menentukan bro jadi jangan konyol mengikuti gaya yang memiliki armor dewa dan statusnya kita samakan what janganlah kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita ya karena gak akan sama sih punya juga nah ini ada defender wah lebih enak defender lebih enak tebel banget ya biar biar racun oke bro siksa hehehe wih wih guset rata sudah wih mantap gak biasa ya langsung level lagi 260 oke kalau pengen coba solo saya coba sempat misahin keluar party juga akhirnya tadi di level 267 ini main-main sendiri ya gak kerasa enikmat juga ya udah bisa solo di candy itu ya ya sangat penting lah skill santuari sangat penting nanti kita akan apa namanya kita akan lanjutin lagi untuk bertualang menggunakan si Templar tapi kayaknya udah harus ganti deh kayaknya chart apa ya cuman ya gak ada lagi sih yang paling enak menurut saya sih ini ya chartnya dia nggak ngerepotin orang lain nggak tergantung orang lain dan bisa jalan-jalan muterin tempat ini secara nyaman tanpa khawatir perlu buff oke ini apa sih skukul candy pilih gak perlu sekarang udah gak jelas juga itu questnya oke kita kasih contohnya sekian aja itu bro oh ini pantesan ini kritikalnya sakit loh kalo gak cepet dibunuh duluan aduh gak keliatan nah harusnya nice kita tempat lain dulu bro jalan-jalan bro nah akhirnya penasaran saya pengen coba sebelum level mentok main dulu ke raid melakukan hal kekonyolan ini pengen ngelak pengen tau si black dragon berapa kali saya gagal mulu belum bisa menembus patung ini mati loh di depannya loh hati-hati hehehe nah gini lagi ini gini terus sinematiknya kayaknya ngebug atau gimana ya tau-tau gua mati ya Jentar ya hehehe nah dragon yang keluar bro wii ngeri hehehe nah saya gak bisa jalan gak bisa gerak apos pun gak bisa nah kan hehehe hehehe oke deh thanks for watching don't forget share and subscribe nya terus tetep dukung channel ini ya jangan sampai lupa kalian kasih tetep saran dan komentarnya yang terbaik dan sampai jumpa di episode mati gak jelas ini nanti ole nanti udah bye-bye bye baay ya ya ya